oke teman teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hanya bukan stereo foam bekas seperti ini ya ini akan menjadi alat yang sangat bermanfaat ya teman teman kita akan membuat alat yang sangat terbaguna ya dan diputuhkan banyak orang ya teman teman okelah kita ke tutorialnya oke langkah pertama tentu saja kalian siapkan stereo foam ya atau gabus beberapa potong seperti ini ya oke kita siapkan yang agak banyak ya teman teman oke mantap dan langkah kedua kalian juga siapkan wadah ya wadah seperti ini yang bersih ya jangan reget seperti ini kurang bersih ya teman teman dan ketiga juga siapkan bensin ya teman teman saya menggunakan pertalet ya aku ambil tadi bekas di motornya bapak saya teman teman aku sedot pakai selang oke mantap langsung saja kita tuangkan ke sini ya ini adalah bensin ya oke mantap gak usah banyak banyak ya sedikit saja dan selanjutnya kita langsung masukkan ya ini stereo foamnya ke bensin ini ya teman teman oke dan lihat apa yang terjadi ini langsung ambles ya stereo foamnya ambles seperti terpelan bumi ya mantap kita masukkan semuanya ya ini nanti sekali buat ini bisa untuk beberapa kali pemakaian ya teman teman dan bisa disimpan sampai berbulan bulan ya bahkan bertahun tahun bahkan selamanya ya asal kalian tutup yang rapat ya di wadah yang sangat rapat ya teman teman oke ini kita masukkan semuanya ya kita ini membuat lem ya teman teman ini ada lem dari stereo foam dan bensin ya lihat ini sangat sangat kuat ya teman teman kita aduk dulu biar tercampur rata ya oke biar lem ini super kuat ya menjadi lem terkuat di bumi kita tambahkan menggunakan ini ya lem kastol ya ini jadi nanti lem ini menjadi lem super duper kuat ya pokoknya kuatnya di luar nalar pokoknya teman teman oke kita tambahkan ya untuk perbandingan ya 1 banding 1 ya teman teman kita tambahkan ya ini biar kuatnya itu sempurna ya oke kita tambahkan lem kastol oke mantap udah lalu kita aduk biar tercampur merata ya teman teman oke teman teman ini kalian bisa lihat ya ini lihat super super lengkat ya super super kuat ya teman teman ini lihat ini super super ya teman pokoknya di luar bumi ini pokoknya teman teman dan oke langsung saja kita akan mencobanya ya teman teman kita akan mencoba ngelim beberapa benda ya oke mantap kita coba dulu ya oke teman teman dan ini ada sepatu ya sepatu yang sudah terjebolisasi seperti ini ya lihat sepatu ini sudah suwek mebrek mebrek sudah bolong moblong moblong ya teman langsung saja kita akan mengelimnya ya oke kita tinggal oleskan sedikit saja atau secukupnya ya ini lemnya ini sangat lengket ya teman teman kita oleskan di sini saja ya oke oke dan hasilnya seperti ini ya perlu kalian ketahui ya untuk memakai ini kalian harus tunggu dulu ya sekitar 10 menit atau 15 menit ya agar lemnya ini kering dan bisa kuat ya kuat seperti lem samson ya oke kita akan mencoba barang yang kedua ya teman teman oke dan ini ada ember yang pecah ya teman teman kalian lihat ember ini sudah pecah seperti ini kita juga akan mengelim ember ini ya ini juga bisa untuk mengelim ember pokoknya sandal sepatu pokoknya semuanya bisa ya ini ada lem serba guna ya cukup dioleskan seperti ini ya teman teman ini mantap kita oleskan bagian luar dan bagian dalam ya kalian juga bisa untuk menembel lambinnya tetangga kalian yang banyak omong ya teman teman kalian tembel saja pakai lem ini ya pasti mampet oke oke mantap kita tunggu ya ini pokoknya kalian tunggu sekitar 10 menit ya biar ini lengket sempurna ya oke teman teman lanjut ya kita akan mengelim sandal ya teman teman ini adalah sandal saya sebenarnya tapi ini buat kalian semua aku potong ya demi kalian ya teman teman ini lihat aku potong tadi ini adalah padahal ini sandal satu satunya milik saya teman teman dan setelah ini saya gak punya sandal ya karena sudah aku potong seperti ini oke tapi gak apa-apa ya kita nanti akan mengelimnya ya oke mantap ini bisa digunakan lagi ya setelah kita lem kita lihat ya teman teman oke kita lem dulu ya buat pembuktian ya apakah lem ini benar-benar super kuat ya teman teman oke ini kita biarkan sebentar saja ya teman teman biar agak mengering sedikit ya lem ini ya kita tunggu sekitar 1 menit lah nah setelah itu kita rekatkan ya ini kita tunggu dulu ya teman teman oke kita rekatkan ya teman teman oke ini kita rekatkan oke teman teman dari ketiga benda ini kita tunggu sekitar 10 menit ya untuk reaksinya dan nanti kita coba apakah benar-benar kuat oke kita tunggu 10 menit kemudian oke teman teman dan setelah 10 menit aku mendiamkannya ya ternyata ini kurang lama ya teman teman masih belum kering ya teman teman lihat ini tuh masih agak basah ya lemnya masih kurang kering jadi aku sarankan kalian itu menunggunya sekitar 1 hari ya atau kalian biarkan semalaman ya teman teman tapi biarpun ini cuma 10 menit tapi ini sudah lumayan kuat ya teman teman lihat ini tadi yang sandal yang sudah tertugelisasi ya atau yang sudah terpotongisasi tadi lihat ini bisa rekat kembali ya coba aku puluhkan ya apakah lepas lihat wah ini benar-benar lem terkuat di dunia ya teman teman pabrik lem pasti ketar-ketir ya melihat video ini oke mantap oke sekian video dari saya ya semoga bermanfaat ya kalian wajib mencobanya dirumah ya teman teman oke salam ide kreatif ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh